Assalamualaikum guys apa kabar semoga kalian baik-baik saja ya saat ini USB Adventure tengah berada di kota Solo Jawa Tengah guys tepatnya di jalan Brigjen Sudiarto di kawasan Gading Solo bagian selatan USB Adventure ingin mencoba menikmati sebuah warung makan yang sangat legendaris dan sangat terkenal di kota Solo yaitu Soto Gading guys Soto Gading yang membuat restoran ini sangat viral atau katanya lah warung makan ini sangat viral adalah karena Presiden Jokowi sejak kecil katanya lah menjadi pelanggan menu Soto di warung makan ini guys yaitu Soto Gading dan hingga saat ini setiap pulang ke kota Solo konon Jokowi selalu menyempatkan datang nostalgia menikmati sedapnya Soto Gading nah sekarang USB Adventure sudah berada di dalam warung Soto Gading ingin mencoba apakah benar Soto Gading langganan Presiden Jokowi ini memang benar-benar lezat kita sedang pesan pada petugas menu yang ingin kita inginkan yaitu Soto Gading lima mangkok untuk lima orang anggota tim USB Adventure ini banyak foto-foto Presiden Jokowi dan Presiden Soekarno di lokasi ini guys di restoran ini nah ini sudah disajikan dan biasanya pasangannya Soto Gading adalah es jeruk guys ya seru nah kita sudah coba memang memang mantap guys jadi ciri khas Soto Gading ini dibandingkan dengan Soto-Soto lain di Indonesia guys itu nasinya dicampur dalam satu mangkok dalam satu mangkok ya seperti juga Soto Tudus gitu cuma kalau Soto Kudus itu mangkoknya itu kecil kalau Soto Gading ini mangkoknya mangkok normal gitu jadi biasanya kalau kita makan Soto Gading ini kalau hanya satu mangkok saja itu nggak cukup ya kecuali kita sedang dalam keadaan kenyang kalau dalam keadaan normal itu nggak cukup karena nasinya sedikit dicampur di dalam mangkok itu dan biasanya kita nambah guys nanti USB Adventure juga akan nambah guys sederhana sebenarnya makanannya tapi entah kenapa Presiden Jokowi ini sangat tergila-gila dengan Soto Gading ini USB Adventure USB Adventure sendiri pada saat masih kecil sering diajak ke ayah makan di restoran ini di warung ini tapi dulu masih di emperan guys belum berupa restoran seperti ini tapi rasanya masih sama rasanya masih tidak jauh berbeda dengan masa USB kecil dulu ya kecil itu waktu masih SD ini USB nambah lagi guys USB nambah lagi ini mangkok yang ketiga guys dan biasa harus pakai jeruk supaya sedap ya jeruk nipis satu nggak cukup biar sedap kalau nggak pakai jeruk nggak sedap guys ya persen jeruk nah kemudian pakai sambal itu udah pasti nah biasanya juga dengan campur sedikit kecap guys nah ini baru ramuannya mantap guys kita aduk-aduk dulu biar kok rata bubunya baru kita nikmati guys sedap nian guys jadi USB mengonsumsi tiga mangkok guys karena ya sudah lama karena ini topping-toppingnya ada berbagai macam ada tahu, tempe, bawang sate, tusuk ada usus ada paru ada macam-macam guys toppingnya tinggal kita suka yang mana dan pengunjung disini sangat banyak meskipun bukan saat USB datang ini sekitar jam 4 sore jadi bukan jam makan siang ya tapi tetap masih banyak pengunjungnya apalagi pada saat jam makan siang guys kadang-kadang sampai antri untuk bisa menikmati Soto Gading ini ini Soto Gading Jalan Brigen Sudiarto Kota Solo tepatnya di sebelah selatan Gapura Gading Gapura Pintu Masuk ke kerajaan Surakarta di Negret kerajaan Surakarta di Negret dari arah selatan dari arah selatan itu dari arah suku harjo ini guys meskipun bukan jam makan siang tapi ramai terus Silih berganti berdatangan pengunjung di warung Soto Gading ini guys ini ini kayak legend mungkin suka USB dari kecil kalau 2 mangkok itu serasa masih kurang tapi kalau 3 mangkok itu juga kebanyakan guys makanya ini USB sudah kekenyangan nampaknya tapi karena sedap lezat ya hantam terus sikat terus hanya sebuah soto tapi cukup menggoda dan bikin penasaran banyak orang yang datang ke Soto-Kopota Solo untuk merasakan mencoba menikmati seperti apa lezatnya Soto Gading guys mantap jadi kata Pak General Piranto guys kalau ingin tahu apakah warung makan itu enak atau enggak lihat pengunjungnya banyak atau enggak kalau pengunjungnya banyak itu biasanya enak kalau sepi itu enak itu teorinya Pak Piranto guys ini enggak ada sepinya bukan jam makan siang bukan jam makan malam tetap ramai warung Soto Gading ini guys mantap nah kita sudah selesai sudah kenyang makan 3 mangkuk Soto Gading kita waktunya bayar bayar dan meninggalkan warung Soto Gading ini suatu saat kalau datang ke Kota Solo Insya Allah akan mampir lagi demikian guys seliputan singkat USB Adventure dari warung Soto Gading di Jalan Sudiarto Kota Solo di kawasan Gampura Gading Kota Solo semoga seliputan singkat ini ada manfaatnya dan sampai bertemu kembali dengan video-video USB Adventure selanjutnya di kota-kota dan destinasi lain yang tak kalah menariknya wassalam selamat 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 Terima kasih telah menonton!